Intro Welcome back di Cooking with Queen Nah kali ini saya mau bagi resep scones Pasti udah pada yang ngerti scones Tapi ada juga yang gak ngerti apa itu scones Mungkin kalau pernah ke coffee shop Terus order coffee Kemudian liat-liat kue apa yang ada disana Biasanya selalu ada scones yang kismis, yang raisin Nah itu yang mau kita buat sekarang Alright kita mulai Sekarang yang pertama untuk tepung-tepungannya dulu Tepungnya mau kita ukur Tepungnya agak banyak ya Disini saya menggunakan 2, 3,4 cups tepung terigu Jadi langsung aja pakai cups Sekalian nanti saya kasih tau gramnya juga Ini 1 cups Terus ambil lagi 1 cups Ini udah 2 cups Terus kita tambahkan setengah cups Baru kita tambah lagi 1,4 cups Karena totalnya yang kita perlukan 2, 3,4 Jadi caranya gitu harus ditambah-tambah Ya 2,3,4 cups itu sekitar 390 gram Hampir 400 gram Wow that's a lot of flour Ya kemudian gula pasir Gula pasirnya 1,3 cup 1,3 cup Cara ukurnya sama ya Diratakan atasnya 3,4 sendok teh garam Garamnya 3,4 Jadi setengah dulu Setengah sendok teh Baru kita tambahkan 1,4 sendok teh Seperti ini Seperti ini Jadi kita ambil baking powder Sekalian saya mau ambil cinnamon Nanti karena kita bakal perlu kayu manis bubuk I think we may need some vanilla Saya ambil aja ya Nah baking powdernya ini agak banyak Sama kalau kita bikin biscuits juga kan baking powdernya banyak ya Di sini kita pakainya 1 sendok makan Oke ini kalau diratakan biar rata Oke Oke sekarang ini yang adonan kering Bisa kita masukkan ke food processor Enggak pakai mixernya? Enggak jangan-jangan pakai mixer Karena kan kita perlu yang adonan menteganya itu Biar adonan menteganya itu tidak bercampur Seperti kalau kita pakai mixer Jadi dia adonannya itu harus dicacah Kita pengen nanti adonannya Bentuknya seperti pasir Adonan tepung Nah sekarang kita pulse Ini gunanya biar adonan tepungnya bercampur dulu Sebentar aja ya Adonan tepungnya udah tercampur Sekarang Butternya yang saya perlukan sekitar setengah cup Butternya harus dingin ya Terus butternya ini mau kita timbang Kurang lebih 115 gram Harus butter ya? Enggak bisa margarin That's a good question Sebetulnya margarin juga bisa Cuma nanti rasanya kurang enak Kalau butter itu yang bikin dia lebih wangi Dan rasanya itu juga sedap Itu didapatkan dari butter Oke butternya Sekitar 115 gram Ini masih kurang Dikit lagi ya Nah butternya ini harus kita potong kecil-kecil So like that Ini potong kecil-kecil itu gunanya Biar dia gampang nanti Untuk terdistribusi Sekarang kita masukkan Ke food processor Ini mau kita pulse Kita mau teksturnya seperti pasir Oke I think this is done Ini udah siap Sekarang tinggal kita masukkan yang cairannya Nah yang cairannya kita pakai 2 butir telur Mungkin sebaiknya yang telurnya nanti kita pecahkan dulu ya Di tempat Biar semuanya tercampur Jadi nanti lebih oke lagi kita campurnya Sama susu cair Susu cair yang kita perlukan itu sekitar setengah cup Tapi takutnya kurang Lebih enak lagi kalau kita pakai half and half Half and half itu artinya Setengah krim Setengah susu cair Setengahnya susu cair Terus yang setengahnya lagi Kita pakai krim Nanti kalau kurang tinggal kita tambahin lagi ya Krim itu krim masak Ini krim kental Krim yang bisa dipakai buat whipping cream Bisa juga dipakai untuk whipping cream Ya itu yang kita pakai Oke 2 butir telur Kita langsung pecahkan Kita aduk Sama vanilla Biar dia lebih wangi Oke it's open Now we add it Oke ini mau kita aduk sebentar ya Sebetulnya sih kalau langsung aja gak apa-apa Cuman kayaknya lebih baik Kalau kita ratakan kan ada kuning telur Sama putih telurnya ya Biar dia nyatu So we do that for a second Tapi ada yang perlu kita lakukan sebelum cairan masuk ke sini Nanti kita gak boleh ngaduknya terlalu lama Kalau kelamaan nanti dia hasilnya kurang bagus I'm gonna add raisin Selain raisin apa? Selain raisin Oh banyak sekali ya Selain raisin bisa pakai kacang-kacangan Bisa pakai buah-buahan kering lainnya Seperti blueberry Apalagi ya Pokoknya buah-buahan kering bisa semua dipakai Apricot juga enak sekali Ini saya masukin Sekitar 1 cup Kita aduk dulu ya sedikit ya Soalnya raisinnya ini masih gede-gede sekali Kita pulse sebentar aja Oke off Nah sekarang kita masukkan yang cairan Jadi masukinnya langsung sekaligus like this Oke here we go Ini gak boleh lama-lama Langsung kita tutup Ya Oke Just a few seconds Pokoknya kalau dia udah kelihatan sedikit tercampur Yes Udah Ya This is enough This is good Sekarang Adonannya Kita taruh di talenan Talenannya kasih tepung terigu sedikit Biar dia gak lengket Adonannya kita angkat Kita taruh disini ya Tuh Dia masih kelihatannya agak sedikit stiff But it's okay No problem Kalau mau pakai chocolate chips juga ya I love scones yang pakai chocolate chips It's so yummy Ovennya sudah saya panaskan by the way Jadi sekarang Yang perlu Adonannya ini Nah Agak kita satukan seperti ini Ya Nah Kita buat bulat Terus Kita taruh di loyang Like this Pipikan Atasnya mau kita oles Sama heavy cream lagi Biar dia warnanya bagus So Kalau kuning telur kan Biar mengkilatin atasnya ya Kalau pakai cream Ini juga sama Nanti atasnya warnanya jadi cakep Beautiful Nah atasnya kita kasih cinnamon sugar Kayu manis Yang kita campur sama gula pasir Ini nanti kita taburin di atasnya Ini nanti kita taburin di atasnya Oke Si kayu manis Just like this Aromanya kayu manis ya It's so beautiful Sekarang tinggal kita tabur Just like this Nah sebelum dipanggang Di oven Kita potong dulu Emang kalau di tanggang dulu baru dipotong Kenapa? Nanti bentuknya jadi beda dong Dia jadi satu gitu Terus pinggirnya nanti gak Gak apa Gak misah-misah gitu Seperti ini Kita mau scones Kalau scones kan dia bentuknya segitiga-segitiga Kita separate sedikit ya Oke Kita pisahkan Soalnya nanti dia ngembang Jadi kita mau dia Agak rapet Cuman Ada jaraknya sedikit Ya Sekarang Beneran bisa kita masukkan di oven Suhunya 180 80 derajat celcius Kurang lebih 25 menit Kita lihat sconesnya Wow Sconcenya udah matang Kita angkat ya Aroma dari gula dan kayu manis It smells so amazing here Alright tinggal kita serve sekarang Kita angkat Tuh Seperti ini Beautiful right Look at that Nice Tinggal minum teh atau kopi Sore-sore Tada Check this out Scone kismis Ternyata mudah sekali kan buatnya Selama ini biasanya ngeliat di coffee shop Pasti kirain yang ribet Atau harus beli aja Sekarang cus beli bahannya Dan langsung praktekin resep yang tadi Thank you so much for being with me Mix cooking with queen Hanya di MNC TV See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax